Saya rasa akan memberikan kesempatan kepada Coach Bima. Piala Dunia U17 akan dikelar di Indonesia mulai 10 November hingga 2 Desember 2023. PSSI menyebut pelatih timnas Indonesia dalam ajang tersebut adalah Bima Sakti. Hal ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta pada Sabtu 24 Juni. Ia mengaku ingin memberikan kesempatan kepada para pelatih muda dalam negeri. Erick menyampaikan PSSI akan mencari sosok yang akan mendampingi Bima Sakti dalam melatih timnas Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Dilansir Tribunews.com, Bima Sakti merupakan pelatih yang memiliki banyak pengalaman. Ia pernah menjadi pelatih timnas U16, timnas U17 hingga timnas U9 kelas Indonesia. Bima Sakti juga berhasil membawa timnas U16 menjuarai Piala AFF U16 pada tahun 2022. Kami saya rasa akan memberikan kesempatan kepada Coach Bima. Kita perlu Coach-Coach muda. Di pengurusan Coach Sintayong itu ada Coach Nova dan Coach-Coach baru sekarang. Di pengurusan Pak Indra Safri kemarin di SIGIUS banyak Coach muda. Ada Kurniawan, ada hal yang saya rasa positif. Jadi kita akan memberikan kepada Coach Bima Sakti. Dan nanti pasti kita akan diskusikan di ESCO mungkin ada pendamping. Pendamping karena ini kejuaraan dunia. Siapapun pendampingnya nanti kita diskusikan. Lalu kalau kita lihat juga untuk persiapan ya kami akan mengirimkan tim terbaik. Siapapun mereka. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!